Retno Masudi sepertinya tidak akan lagi menjabat sebagai Menteri Luar Negeri setelah tidak dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto kekediamannya di Kertanegara beberapa waktu lalu. Ia juga bahkan telah berpamitan dengan jajaran Kementerian Luar Negeri Kemeneluhu RI pada Jumat 18 Oktober 2024. Retno Masudi selanjutnya akan mendapat tugas penting dari Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Hal itu diumumkan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Antio Guterres pada Jumat 13 September 2024. Ia mengumumkan penunjukan menu Retno Masudi dari Republik Indonesia sebagai utusan khusus PBB untuk air. Langkah ini bertujuan untuk mendorong kemitra dan upaya terpadu dalam memajukan agenda air globang, termasuk menindaklanjuti hasil dari konferensi air PBB tahun 2023. Dalam perannya, Retno akan mempersiapkan proses global terkait air menuju konferensi air PBB tahun 2026. Dia akan mendukung upaya menciptakan masa depan yang aman dari segi air bagi semua orang dengan mendorong kerjasama politik, ekonomik, dan sosial budaya yang lebih kuat di semua tingkat. Retno juga ingin meningkatkan kerjasama internasional dan sinergi antar proses internasional terkait air guna mencapai tujuan dan target terkait air, seperti tujuan pembangunan berkelanjutan SDG 6 dalam agenda pembangunan berkelanjutan tahun 2030. Sebagai utusan khusus, Retno akan menjadi advokat utama terkait isu air dan sanitasi dengan mengangkat masalah ini ke tingkat politik tinggi di dalam maupun di luar PBB. Dia akan mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, memperkuat kerja PBB, serta memobilisasi akses dan sumber daya keuangan untuk menangani krisis air global. Mewakili sekretaris jenderal PBB dalam berbagai proses air global, Retno juga akan bekerjasama dengan WN2AT Air dan anggotanya untuk mendukung implementasi strategi PBB untuk air dan sanitasi di semua tingkat sejalan dengan kerangka akselerator global SDG 6. Retno akan mulai menjalankan tugas sebagai utusan khusus untuk air pada 1 November tahun 2024. Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia tahun 2014 Oktober 2024.